Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Islam 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 Islam secara bahasa Berasal dari kata Al-Aslama Yuslimu Islaman Aslama Yuslimu Islaman Yang makna secara bahasanya adalah Al-Inqiyad 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 itu maknanya Patuh ya, tunduk Wal-Istislam Al-Istislam berserah diri Wal-Khudu' Khudu' ini juga sama ya Berserah diri, tunduk, patuh Jadi tiga kata ini memiliki Makna yang mendekati Makna yang serupa Tunduk, patuh, berserah diri Itu makna daripada Al-Islam Kemudian Al-Islam Musyara'an Islam secara syariat Hua Al-Istislamu Lillahi Bittawheed Al-Istislamu Lillahi Bittawheed Berserah diri kepada Allah Dengan mentawheedkannya Wal-Inqiyadu Lahu Bittawah Dan tunduk Kepadanya dengan mentaatinya Yang ketiga Wal-Bara'atu Minasyirki wa Ahlihi Wal-Bara'atu Minasyirki wa Ahlihi Dan berlepas diri Dari kesyirikan dan Pelakunya Yang pertama Al-Istislamu Lillahi Bittawheed Berserah diri kepada Allah Dengan mentawheedkannya Yang kedua Wal-Inqiyadu Lahu Bittawah Dan tunduk patuh Kepadanya dengan ketaatan Yang ketiga Wal-Bara'atu Minasyirki wa Ahlihi Dan berlepas diri Dari syirik Serta pelakunya Jadi seseorang Dikatakan dia Muslim Jika dia telah Membangun pada dirinya Tiga hal ini Yang dimulai Dengan mengucapkan Dua kalimat Syahadat Pengucapan Dua kalimat syahadat itu Berkonsekuensi Untuk mewujudkan Tiga hal Istislamu Lillahi Bittawheed La ilaha illallah Gitu ya Wal-Inqiyadu Lahu Bittawah Ini dalam rangka Untuk mewujudkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Karena ketaatan kepada Allah itu Harus Dibarangi dengan apa Ittiba' Mengikuti syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ya kemudian Wajib untuk meninggalkan Pembatal-pembatal Keislaman Yang diringkas Dalam Poin ketiga Wal-Bara'atu Minasyirki Wa Ahlihi Berlepas diri Dari kesyirikan Dan pelakunya Jadi kalau seseorang Bisa mewujudkan Tiga hal ini Dalam kehidupannya Maka dia seorang Seorang muslim Dan Islam Yang seperti ini Merupakan Semua agama Yang Allah turunkan Kepada para nabi Dan para rasul Mulai dari yang pertama Sampai yang Terakhir Ya Islam Yang dibawa oleh mereka Adalah Islam yang Tersusun dengan Tiga Pengertian Atau tiga perkara ini Yaitu Al-Istislamu Lillah Bittauhid Wal-Inqiyadulahu Bittu'ah Wal-Bara'atu Minasyirki Wa Ahlihi Kemudian Al-Islamu Al-Ammu Wal-Khas Islam yang bermakna Umum Dan bermakna Khusus Al-Islamu Bil-Ma'nal-Amm Islam bermakna Umum Huwatta'abbudulillah Dia adalah Beribadah kepada Allah Bima syara'ah Dengan apa yang Allah syariatkan Dia adalah Beribadah kepada Allah Dengan apa yang Allah ta'ala syariatkan Mundhu Mundhu itu artinya Semenjak gitu ya An-arsalar rusula Mundhu An-arsalar rusula Semenjak Allah Mengutus Para rasulnya Ila qiyamis sa'adi Sampai Tegaknya hari Qiyamah Sampai tegaknya hari Qiyamah Ini Islam yang bermakna Umum Tapi sebetulnya Kita bisa katakan Islam yang Bermakna umum Itu ya Tiga hal Tadi yang di atas Tadi itu Islam itu adalah Berserah diri Kepada Allah Dengan mentawahidkannya Tunduk patuh Kepadanya Dengan mentaatinya Serta Perlepas diri Dari kesyirikan Serta para Pelakunya Itu Islam yang Bermakna umum Karena semua Islam Mesti seperti ini Baik Islam yang Dibawa oleh Rasul pertama Atau Nabi pertama Sampai Yang terakhir Namun Dengan makna Atau kata yang lain Itu dimaknakan Semacam ini Kemudian Yang berikutnya Al-Islamu Bil-ma'nal khas Islam Dengan Maknanya Yang khusus Yaitu Yakhtassu Bima Bu'itha Bihi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yakhtassu Bima Bu'itha Bihi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi khusus Dengan apa Yang diutus Dengan Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Islam yang Khusus Itu adalah Islam Dua Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan diantara Khususan Islam Dua Nabi Sallallahu Daripada Islam yang Lain Satu Saja Yang paling Mencolok Khususan Islam Yang Dua Nabi Muhammad Dibandingkan Dengan Islam Yang lain Secara Umum Apa Syariat Menyeluruh Dan Dan Sempurna Syariatnya Menyeluruh Dan Sempurna Karena Allah Mengatakan Pada hari ini Telah aku Sempurnakan Bagi kalian Agama kalian Dan aku Sempurnakan Untuk kalian Ni'matku Dan aku Cukupkan Aku ridai Untuk kalian Islam Sebagai Agama Bagi kalian Nah Ayat ini Menunjukkan Kesempurnaan Islam Yang Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Yang Merupakan Kekhususan Ya Dibandingkan Dengan Apa Islam Islam Yang Sebelumnya Karena Islam Yang Sebelumnya Tidak Merupakan Islam Yang Sempurna Namun Kalau Untuk Islam Yang Dua Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Yang Membedakan Dengan Islam Yang Yang Dibual Para Nabi Dan Para Rasul Yang Lain Adalah Kesempurna Dan Shumuliyah Menyeluruh Cakupannya Kedalam Semua Ranah Kehidupan Semua Bagian Bagian Kehidupan Seperti Ya Pernah Di Masa Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Orang Orang Mushrik Itu Mencelah Agama Islam Ini Di Kala Itu Mereka Mencelah Sahabat Salman Al-Farisi Tentang Kaitannya Dengan Nabi Itu Mengajarkan Segala Sesuatu Sampai Buang Hajat Ya Alamakum Rasulukum Kulla Syai'in Hatta Lakhir Kata Mereka Ya Nabi Kalian Itu Mengajarkan Kepada Kalian Segala Sesuatu Sampai Buang Hajat Sekalipun Kalian Diajari Maka Kemudian Salman Mengatakan Ajal Betul Ya Kami Diajari Segala Sesuatu Sampai Buang Hajat Pun Kami Mendapatkan Petunjuknya Dari Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Yang Menunjukkan Sumuliahnya Ya Menyeluruhnya Agama Islam Ini Dalam Mengatur Semua Aspek Kehidupan Kalau Masalah Buang Hajat Saja Itu Diatur Dalam Agama Apalagi Masalah Yang Lebih Besar Daripada Itu Ya Masalah Kenegaraan Masalah Hubungan Bermasyarakat Masalah Berkeluarga Masalah Ya Hukum Hukum Dan Seterusnya Semuanya Diatur Dalam Islam Ini Dan Inilah Juga Merupakan Kenekmatan Yang Allah Ta'ala Sempurnakan Untuk Umat Muhammad Sallallahu Karena Nekmat Ini Tidak Seperti Yang Allah Berikan Kepada Umat Umat Terdahulu Ini Diantara Salah Satu Dari Ciri Kekhususan Islam Yang Dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Daripada Islam Yang Dibawa Nabi Yang Lain Nah Kemudian Kita Masuk Pada Arkan Islam Arkan Islam Arkan Jama' Untuk Kata Ruknun Yang Artinya Tiang Atau Bisa Juga Rukun Itu Maknanya Adalah Pondasi Rukun Rukun Islam Khamsatun Ada Lima Yang Pertama Syahadatu Anla Ilaha Ilallah Wa Anna Muhammadan Rasulullah Syahada Persaksian Yang Namanya Persaksian Itu Adalah Mengungkapkan Apa Yang Diakini Dengan Hatinya Melalui Lisannya Itu Namanya Syahada Sehingga Syahada Itu Butuh Dengan Adanya Keyakinan Adanya Keyakinan Dalam Hati Atas Kebenaran Kalimat Yang Dinyatakan Dalam Persaksiannya Dengan Lisannya Apabila Seseorang Itu Bersaksi Tanpa Ada Keyakinan Dalam Hati Maka Ini Adalah Persaksian Siapa Orang Orang Munafikun Apabila Datang Kepadamu Orang Orang Munafik Orang Munafik Mengantarkan Apa Kami Bersaksi Bahwasannya Engkau Adalah Utusan Utusan Allah Bahwasannya Allah Itu Mengetahui Engkau Itu Utusan Utusannya Dan Allah Itu Bersaksi Bahwasannya Orang Munafik Itu Dustah Dalam Persaksiannya Jadi Mereka Bersaksi Dengan Lisan Tapi Tidak Disertai Dengan Keyakinan Dalam Hati Wajibnya Mengucapkan Kalimat Syahdat La Ilaha Illallah Itu Harus Dengan Didasari Keyakinan Dan Didasari Oleh Syarat Syarat La Ilaha Illallah Yang Lain Yang Sudah Kita Pernah Baca Pada Bab La Ilaha Illallah Halaman 13 Halaman 13 Berkenaan Dengan Rukun La Ilaha Illallah Dan Halaman 15 Berkenaan Dengan Surut La Ilaha Illallah Syarat Syarat La Illallah Ini semuanya harus Terpenuhi Kalau tidak terpenuhi Maka Tidak termasuk Golongan orang yang Diterima Atau dibenarkan Persaksian Kalimat Kalimat La 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 Ilaha Illallah Itu di sisi Allah Tapi kalau di sisi Manusia secara Zahir Maka dia Termasuk dari Golongan kaum Muslimin Karena kita Hanya diperintahkan Menilai seseorang itu Berdasarkan Zahir Keadaannya Harapun di sisi Allah Maka Kalimat La Sesuatu yang Dipersaksikan Itu akan Diterima oleh Allah Jika memenuhi Syarat-syaratnya Kemudian Wa'anna Muhammad Rasulullah Dan bersaksi Bahasanya Muhammad Adalah utusan Allah Ini pun juga Pernah kita baca ya Berkaitan dengan Syarat-syaratnya Di saat kita Baca Al-usul Salatah itu Ya Usul Salatah ya Oh bukan Mana ya Belum Sudah ya Nah ini Mushahadatu Anna Muhammad Dan Rasulullah Halaman 18 19 Syarat-syarat Dan Konsekuensinya Itu ada Empat Membenarkan Segala yang Diberitakan Mentaati Segala perintahnya Meninggalkan Apa yang menjadi Larangannya Ya tidak Beribadah kepada Allah Kecuali Dengan Apa yang disariatkan Oleh Beliau Sallallahu 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 Ini tidak perlu Diulang Penulisannya Cukup Kembali saja Tulis Alaman Sekian Alaman Sekian Kemudian Yang kedua Iqamus Salah Menegakkan Salat Iqamus Salah Yang ketiga Ita'us Zaka Menunaikan Zakat Yang keempat Sawmu Ramadhan Puasa Ramadhan Yang kelima Hajjul Bayti Liman Istata'a Ilaihi Sabilah Melaksanakan Haji Di rumah Allah Bagi Siapapun Yang Mampu Untuk Melakukan Perjalanan Menuju Kepadanya Nah ini Adalah Rukun Islam Rukun Islam Yang lima Yang harus Dilaksanakan Oleh tiap Tiap Muslim Dan disebutkan Disini Wahiyah Tangkasimu Ila Kismayni Dia terbagi Dia terbagi Menjadi Dua Jadi Arkanul Islam Ini Terbagi Menjadi Dua Yang pertama Adalah Arkanun Layakumul Bina' Ila Biha Layakumul Bina'u Ila Biha Rukun Rukun Yang Tidak Terbangun Bangunan Islam Kecuali Dengannya Artinya Apa Kalau Orang Itu Mengaku Dirinya Sebagai Seorang Muslim Tapi Rukun Ini Tidak Terjadi Pada Dirinya Pasti Dia Kafir Pasti Dia Kafir Atau Dia Muslim Tapi Kemudian Menggugurkan Dua Rukun Ini Maka Dia Kafir Keluar Dari Agama Watusamma Arkanu Asasin Dua Rukun Ini Atau Enggak Ya Arkanu Rukun Ini Itu Dinamakan Dengan Rukun Asas Rukun Yang Merupakan Pondasi Paling Kuat Yang Membangun Bangunan Islam Di Atas Wahia Rukun Dia Ada Dua Rukun Yang Pertama Adalah Asyahadatan Apa Namanya Dua Kalimat Syahadat Yang Kedua Adalah Iqom Solah Menegakkan Solah Jadi Kalau ada Orang Yang Misalnya Dia Tidak Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Dia Mengakui Islam Sebagai Agama Yang Benar Tapi Dia Tidak Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Maka Tidak Digolongkan Dia Sebagai Muslim Ata Dia Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Tapi Dia Telah Membatalkan Dua Kalimat Syahadat Dengan Pembatal Syahadat Atau Dia Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Tapi Tidak Disertai Dengan Iman Dan Keyakinan Dalam Hati Seperti Syahadat Orang Munafik Maka Ini Semuanya Adalah Bisa Merobohkan Bangunan Keislamannya Secara Total Karena Dia Rukun Asas Kemudian Yang Kedua Selain Dari Dua Kalimat Syahadat Yang Bisa Meruntuhkan Bangunan Islam Pada Diri Seseorang Secara Total Itu Adalah Iqam Sholat Ketiadaan Menegakkan Menegakkan Sholat Jadi Kalau Ada Orang Kok Terus Kemudian Dia Tidak Mengerjakan Sholat Sama Sekali Secara Mutlak Dia Tidak Mengerjakan Sholat Baik Dia Itu Menghalalkan Perbuatannya Atau Tetap Menyatakan Bahwa Sholat Itu Wajib Dan Wajib Untuk Dijalankan Tapi Dia Tidak Menjalankan Yang Mungkin Karena Malas Atau Karena Yang Lainnya Maka Dia Telah Meruntuhkan Bangunan Keislamannya Secara Total Artinya Dia Keluar Dari Islam Perjanjian Antara Kita Dengan Mereka Dari Sholat Barang Siapa Yang Meninggalkannya Maka Semu Dia Telah Telah Kafir Keluar Dari Agama Para sahabat Juga Memiliki Memiliki Pernyataan Yang Demikian Gitu Jadi Orang Yang Meninggalkan Sholat Dengan Sengaja Itu Bisa Membatalkan Membatalkan Agamanya Nah Sehingga Seseorang Kalau Menegakkan Sholat Maka Dikategorikan Dia Sebagai Muslim Namun Sebagian Ulama Menyatakan Bahwa Menegakkan Sholat Ini Merupakan Asas Akan Tetapi Orang Yang Meninggalkannya Selama Dia Masih Berkeyakinan Bahwa Sholat Itu Merupakan Perkara Yang Wajib Bagi Dia Maka Tidak Keluar Dari Agama Islam Para Para Ulama Berselisih Pendapat Tentang Hal Itu Cuma Kita Kembali Kepada Banyak Dalil Bahwasannya Dalil-Dalil Banyak Menjelaskan Tentang Bahayanya Seseorang 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 Meninggalkan Salat Apalagi Secara Mutlak Secara Seluruhan Maka Ini Bisa Menjadikan Dia Keluar Dari Agama Seperti Dalam Hadis Yang Lain Nabi Mengatakan Antara Seseorang Dengan Kekufuran Dan Kesyirikan Itu Adalah Meninggalkan Salat Artinya Artinya Orang Itu Kalau Dia Meninggalkan Salat Berarti Dia Terjemur Dalam Kekufuran Atau Dalam Kesyirikan Sehingga Mengeluarkan Dia Dari Agama Kemudian Juga Nabi Mengatakan Rasul Amri Al-Islam Mu'amudhu As-salah Wazir Watu Sanami Al-jihad Visabilillah Rasul Amri Pokok Segala Urusan Itu Adalah Agama Islam Wa'amudhu As-salah Dan Tiangnya Itu Adalah Salat Artinya Kalau Tiangnya Ini Patah Atau Runtuh Maka Runtuh Pula Bangunan Yang Dibangun Di Atas Yaitu Islam Wazir Watu Sanami Al-jihad Visabilillah Dan Puncak Segala Sesuatu Itu Adalah Jihad Visabilillah Nah Kemudian Selanjutnya Arkanun Layatimul Bina Illabihima Watusamma Arkanu Tamamin Arkanun Layatimul Bina Rukun-Rukun Yang Tidak Sempurna Bangunan Islam Itu Illabihima Kecuali Dengan Keduanya Watusamma Arkanu Tamamin Dinamakan Dengan Rukun Penyempurna Kalau Tadi Arkanu Asasin Arkanu Asas Dia Rukun Yang Melandasi Yang Melandasi Sedangkan Ini Arkan Tamamin Rukun Yang Menyempurnakan Wahiyat Salatatun Dan Dia Ada Tiga Yaitu Mulai Dari Ita'ud Zakat Menunaikan Zakat Kemudian Saum Ramadan Puasa Ramadan Dan Hajjul Bayit Melakukan Haji Artinya Disini Kalau Ada Orang Yang Meninggalkan Pembayaran Zakat Atau Puasa Ramadan Atau Haji Pada Saat Dia Mampu Namun Selama Mereka Meyakini Tiga Hal Itu Adalah Kewajiban Yang Harus Dilakukan Dan Tidak Menghalalkan Perbuatan Meninggalkan Tiga perkara Tersebut Maka Dia Tidak Dikategorikan Sebagai orang Yang keluar Dari agama Manakala Meninggalkannya Berbeda Berbeda Dengan Dua Rukun Yang Di Atas Tadi Syahadat Dan Penegakan Salat Siapapun Yang Meninggalkannya Maka Masuk Kategori Kafir Dalil Rukun Rukun Islam Di Antaranya Ini Sabda Nabi Bunyial Islam 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 Itu Dibangun Atas Lima Perkara Persaksian Kalimat Dan Muhammad Menegakkan Salat Menulikan Zakat Dalam Liat yang lain Disebutkan Dalam Haji Jirumah Allah Kemudian Puasa Ramadan Dan Disini Tidak Ada Masalah Kalau Seandainya Terbalik Haji Di rumah Allah Dengan Puasa Ramadan Terbalik Ini Tidak Ada Masalah Karena Ini Dalam Kategori Rukun Tamam Arganu Tamam Tadi Tapi Kalau Misalnya Yang Kebalik Itu Iqom Salah Diletakkan Di Sahum Ramadan Disini Maka Ini Tidak Tepat Karena Syahadat Dan Iqom Salah Ini Termasuk Arkan Rukun Apa Rukun Asas Yang Tidak Boleh Seseorang Keluar Atau Kehilangan Rukun Asas Ini Secara Singkat Pembahasan Islam Mengenai Apa Yang Disampaikan Oleh Syekh Disini Kemudian Masuk Pada Al-Iman Jadi Mengenai Islam Dan Iman Ini Kalau Disebutkan Secara Bersama-sama Maka Memiliki Makna Yang Berbeda Islam Sendiri Iman Sendiri Tapi Kalau Iman Itu Disebutkan Sendiri Atau Islam Disebutkan Sendiri Maka Masing-masingnya Mencakup Yang Yang Lain Memiliki Makna Yang Sama Iman Itu Ya Islam Itu Islam Itu Ya Iman Ada Ada Sebuah Kaedah Mengatakan Iza Jitama'a Iftaroko Apabila Dua Hal Itu Berkumpul Maka Berpisahlah Dari Sisi Pengertiannya Wa Iza Ftaroko Ijtama'a Apabila Berpisah Ya Disebutkan Pada Dalil Yang Berbeda Ya Masing-masingnya Maka Keduanya Ini Bersatu Memiliki Makna Yang Sama Naam Al-Iman Makna Hulughatan Maknanya Secara Bahasa Adalah At-tasdiq Wal-Iqrar At-tasdiq Membenarkan Wal-Iqrar Iqrar Itu Menetapkan Membenarkan Dan Menetapkan Ada Para Ulama Itu Mayoritas Mengartikan Al-Iman Itu Dengan At-tasdiq Sedangkan Kemudian Diterangkan Oleh Syekh Dan Berapa Ulama Yang Lain Bahwa Al-Iman Itu Lebih Tepat Pada Makna Iqrar Daripada Tasdik Karena Tasdik Itu Karena Iman Maaf Karena Iman Itu Laisa Bimujar Jadi Iman Itu Bukan Hanya Sekedar Membenarkan Saja Tapi 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 Harus Ada Penetapan Baik Secara Lisan Hati Maupun Perbuatan Makanya Kemudian Diberikan Pengertian Iman Itu Adalah Al-Iqrar Menurut Syekh Al-Iqrar Karena Al-Iqrar Itu Mengandung Tasdik Tapi Kalau Tasdik Belum Tentu Mengandung Iqrar Namun Tepat Ditulis oleh Penulis Disini Bahwa Makanya Secara Bahasa Kedua Diberikan Al-Tasdik Wal-Iqrar Untuk Mengakomodasi Dua Pendapat Para Ulama Tentang Makna Iman Kemudian Al-Iman Wa'inda Ahli Sunnati Wal-Jamaah Iman Menurut Ahli Sunnah Wal-Jamaah Nah Dikatakan Disini Iman Menurut Ahli Sunnah Wal-Jamaah Berarti Ada Iman Menurut Yang Lainnya Gitu Ya Yang Menunjukkan Bahwa Iman Menurut Yang Lainnya Tentu Ini Menyesatkan Karena Tidak Dibangun Diatas Dalil Yang Sahih Sedangkan Iman Menurut Ahli Sunnah Wal-Jamaah Maka Iman Ini Dibangun Diatas Sunnah Di Atas Petunjuk Yang Benar Dari Al-Quran Dan Petunjuk Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Iman Di Sisi Ahli Sunnah Wal-Jamaah Adalah Yang Pertama I'tiqadun Bilqalbi Keyakinan Dengan Hati I'tiqad Kemudian Yang Kedua Wa Nutkun Bilisan Ucapan Dengan Lisan Nutkun Bilisan Ini Baik Pengakuan Secara Lisan Bahwa Dirinya Adalah Orang Beriman Seperti Dalam Al-Quran Allah Menyebutkan Amanar Rasul Bima Unzila Ilai Rabbi Wal Mu'minun Apa Itu kan Ucapan Semua Kami Tidak Membedakan Antara Satu Rasul Dengan Rasul Yang Lain Kemudian Kami Menyatakan Sami'na Wa Atta'na Kami Mendengarkan Kami Ta'ati Itu semuanya Adalah Diucapkan Dengan Lisan Seperti Seseorang Misalnya Di masa Rasul Rasul Itu pernah Didatangi Seorang Sahabat Sahabat Ini Bertanya Sahabat Ini Apa Namanya Meminta Kepada Nabi Itu Untuk Memberikan Wasiat Maka Nabi Menyampaikan Kul Amantubillah Thummastakim Katakan Amantubillah Aku beriman Kepada Allah Kemudian Beristikomahlah Sehingga Disini Terkadang Iman Itu Diperlukan Untuk Dinyatakan Secara Lisan Seperti Contoh Pengucapan Dua Kalimat Syahadat Asyadu Anla Ila Ila Wahdahu La Syarikalah Wasyadu Anna Muhammadan Abduhu Warasuluh Ini Adalah Ungkapan Iman Ungkapan Iman Dengan Lisan Termasuk Juga Ungkapan Dengan Lisan Itu Maknanya Adalah Melakukan Semua Aktivitas Ibadah Yang Mencakup Bagian Daripada Iman Seperti Seorang Berfikir Dengan Lisannya Membaca Al-Quran Berda'wah Dengan Lisannya Dan Semua Apa Yang Diperintahkan Agama Untuk Dilakukan Oleh Lisan Atau Diucapkan Oleh Lisan Maka Ini Bagian Daripada Al- Iman Bagian Daripada Iman Ya Seperti Contoh Nabi Pernah Mengatakan Al-Iman Ubit'un Wasaba'una Shubatan Aubit'un Wasituna Shubatan Iman Itu Ada 73 Lebih Cabangnya Atau 63 Lebih Cabangnya Fa'a'la Haqawlu La'ilaha Ilallah Yang Paling Tinggi Adalah Perkataan La'ilaha Ilallah Baik Perkataan Hati Maupun Perkataan Lisan Perkataan Hati Maksudnya Keyakinan Wa'adna Ha'imat Otul Aza'an At-Tariq Dan Yang Paling Rendah Adalah Meninggalkan Menghilangkan Menghilangkan Gangguan Dari Jalan Wa'l-Haya'u Syu'batun Minal Iman Dan Rasa Malu Itu Adalah Bagian Dari Keimanan Jadi Iman Itu Cakupannya Luas Cabang-cabangnya Sangat Luas Termasuk Disebutkan Di sini Nut Un Bil Lisan Semua Yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Rasul Untuk Diucapkan Dengan Lisan Inilah Bagian Daripada Cabang Keimanan Kemudian Yang Ketiga Dan Beramal Beramal Dengan Anggota Badan Beramal Dengan Anggota Badan Kemudian Yang Keempat Bertambah Iman Itu Dengan Ketaatan Dan Berkurang Dengan Kemaksiatan Jadi Iman Bisa Bertambah Berkurang Kalau Anda Misalnya Ditanya Iman Itu Adalah I'atiqadun Bilqolbi Keyakinan Dengan Hati Dalilnya Apa Dalil Dari Al-Quran Atau Dari Hadis Apa Itu Tadi Cabang Keimanan Iman 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 Ada 73 Lebih Atau 63 Lebih Cabangnya Yang Paling Tinggi Adalah Perkataan La Ilaha Ilallah Perkataan La Ilaha Ilallah Itu Kan Bukan Hanya Perkataan Dengan Dengan Lisan Lisan Saja Tapi Perkataan Hati Yang Artinya Adalah Keyakinan Dengan Dengan Hati Termasuk Juga Notkun Bilisan Tadi Dalilnya Sama Kita Ambil Satu Dalil Sajalah Satu Dalil Tadi Mengenai Cabang Keimanan Tadi Itu Mencakup Semua Pengertian Yang Ada Disini Kemudian Beramal Dengan Anggota Badan Yang Paling Rendah Dari Cabang Keimanan Adalah Menghilangkan Gangguan Dari Jalan Ini Perbuatan Anggota Badan Apa Lisan Anggota Badan Itu Dalilnya Bahwa Iman Itu Adalah Mencakup Perbuatan Anggota Badan Kemudian Rasa Malu Termasuk Dari Cabang Keimanan Rasa Malu Itu Perbuatannya Siapa Perbuatan Hati Perbuatan Hati Sehingga Iman Itu Mencakup Sangat Luas Mencakup Semua Perbuatan Atau Keyakinan Secara Duhir Maupun Batinya Manusia Itu Ada Iman Keyakinan Ucapan Lisan Maupun Ucapan Lisan Kemudian Perbuatan Makanya Kemudian Para Ulama Di Masa Dahulu Itu Sering Mengertikan Iman Atau Memberikan Definisi Iman Itu Dengan Iman Itu Perkataan Dan Perbuatan Bertambah Dan Berkurang Nah Pertanyaannya Disini Dikatakan Dikatakan oleh Para ulama Di masa dahulu Iman Itu Perkataan Dan Perbuatan Mereka Tidak Mengatakan Keyakinan Kenapa Kok mereka Tidak Mengatakan Keyakinan Padahal Kalau Perkataan Dan Perbuatan Tanpa Keyakinan Maka Ini Imannya Siapa Iman Orang Munafik Orang Munafik Itu Berkata Dan Berbuat Sesuai Dengan Syariat Tapi Tidak Ber Berkeyakinan Nah Pertanyaannya Disini Kenapa Para ulama Al-Sunnah Di masa dahulu Kalau kitab-kitab Klasik Itu selalu Menyebutkan Iman Itu Dengan Pengertian Ini Iman Itu Perkataan Perbuatan Bertambah Dan Berkurang Apakah Mereka Memaksudkan Disitu Meniadakan Keyakinan Tidak Tapi Dari Para ulama Memberikan Perinciannya Keterangannya Lebih lanjut Jadi Qaulun Itu Ada Dua Qaulul Qalbi Wa Qaulul Lisan Perkataan Hati Dan Perkataan Lisan Perkataan Hati Itu Adalah Segala Apa Yang Diakini Oleh Hati Itu Perkataan Hati Meyakini Kebenaran Syahadat La Ilaha Meyakini Atau Beriman Kepada Rukun Iman Yang Enam Itu Semuanya Mencakup Qaulul Qalbi Tercakup Dalam Qaulul Qalbi Nah Ada Pun Qaulul Lisan Perkataan Lisan Yang Saya Sebutkan Tadi Semua Yang Diperintahkan Oleh Syariat Untuk Diucapkan Oleh Lisan Itu Masuk Kategori Qaulul Lisan Kemudian Amalun Amalun Ada Dua Amalul Qalbi Wa Amalul Jawari Amal Hati Dan Amal Anggota Badan Kalau Amal Hati Danilnya Mana Contohnya Seperti Hadis Tadi Wal Hayau Syu'batun Minal Iman Rasa Malu Itu Termasuk Cabangnya Keimanan Bagian dari Keimanan Rasa Malu Itu Perbuatan Hati Perbuatan Hati Yang Yang Banyak Tawakal Husnudhan Baik Sangka Kepada Allah Dan Kepada Orang Orang Beriman Kemudian Ar-Raja Al-Khauf Dan Seterusnya Itu Amalul Qalbi Kemudian Ada Amalul Jawari Amal Anggota Badan Seperti Tadi Dalam Hadis Tadi Menghilangkan Gangguan Di Jalan Termasuk Bagian Daripada Cabang Keimanan Meskipun Dia Paling Paling Lemah Paling Rendah Dalam Al-Quran Allah Menyebutkan Sholat Itu Dengan Istilah Iman Dan Tidaklah Allah Itu Menyanyiakan Iman Kalian Maknanya Sholat Allah Tidak Akan Menyanyiakan Sholat Kalian Ketika Allah Mengganti Qiblat Yang Awalnya Itu Qiblat Menghadap Mana Baitul Maqdis Kemudian Allah Mengganti Qiblat Itu Ke arah Baitul Allah Al-Haram Maka Maka Kemudian Para Sahabat Bertanya-tanya Tentang Kondisi Kau Muslimin Para Sahabat Yang Lain Yang Dulu Ketika Mereka Hidup Mereka Sholat Menghadap Baitul Maqdis Ketika Terjadi Perubahan Qiblat Maka Mereka Tidak Mendapati Hal Ini Karena Mereka Sudah Meninggal Bagaimana Keadaan Mereka Bagaimana Keadaan Sholat Mereka Apakah Sah Diterima Oleh Allah Allah Menyebutkan Sholat Itu Dengan Iman Dan Tidak Allah Menyanyi Iman Kalian Maknanya Sholat Kalian Menunjukkan Bahwa Perbuatan Anggota Badan Ini Juga Termasuk Bagian Dari Keimanan Kemudian Bertambah Dengan Ketaatan Dan Berkurang Dengan Kemaksiatan Dalilnya Mana Bahwa Iman Itu Bisa Bertambah Dan Berkurang Satu Dalil Tadi Yang Kita Bahas Tadi Dalil Tentang Apa Tadi Hadis Nabi Cabang Keimanan Yang Mana Kira-kira Yang Menunjukkan Iman Itu Bisa Pertama Bisa Berkurang Kalau Jeli Ketemu Untung Mikir Ya Saya Tak Minum Kopi Yang Paling Tinggi Paling Rendah Belum Saya Minum Sampai Dari Iya Paling Tinggi Menunjukkan Apa Iya Pertambah Pertambahnya Iman Paling Rendah Berarti Menunjukkan Adanya Iman Yang Turun Cukup Antum Hafalkan Satu Dalil Tadi Tentang Cabang Keimanan Hadis Itu Bisa Kita Bisa Jadikan Dalil Untuk Apa Namanya Pengertian Iman Tadi Secara Keseluruhan Namun Untuk Ya Bertambah Dengan Ketatan Dan Berkurang Dengan Kemaksiatan Selain Itu Dalilnya Juga Banyak Seperti Innamal Mu'minuna Iza Dukir Allah Wajilat Kulubuhum Wa Iza Tuliat Aleyhim Ayatuhu Zadad Hum Imana Ketika Ayat Ini Dan Beberapa Ayat Yang Dibaca Sebagian Ulama Itu Ketika Itu Ditanya Mereka Bukankah Ayat Itu Membicarakan Tentang Tambah Bertambahnya Iman Tapi Mana Dalil Yang Menunjukkan Berkurangnya Iman Maka Mereka Mengatakan Tidaklah Sesuatu Itu Bisa Pertambah Kecuali Pasti Dia Bisa Berkurang Itu Logis Sesuatu Yang Logis Tapi Kalau Kita Perhatikan Dari Hadis Hadis Yang Lain Kita Mendapati Ada Iman Itu Bisa Berkurang Seperti La Yuminu Ahadukum Hatta Yuhibbal Ya Khi Ma Yuhibbul Nafsi Tidaklah Salah Seorang Di Antara Kalian Itu Beriman Maknanya Sempurna Keimanannya Menunjukkan Bahwa Imannya Berkurang Imannya Ada Kurangnya Tidak Sempurna Menunjukkan Adanya Kekurangan Seperti Nabi Meniadakan Keimanan Kepada Orang Yang Melakukan Suatu Dosa Layu Minuzani Hina Yuzni Tidaklah Orang Yang Berzina Itu Ketika Melakukan Zina Dalam Keadaan Dia Beriman Apakah Pada Saat Dia Melakukan Zina Dia Sebagai Orang Kafir Kan Tidak Tidak Ada Seorang Ulama Yang Mengatakan Yang Mengatakan Bahwa Perbuatan Zina Itu Bisa Mengeluarkan Orang Itu Dari Keimanannya Tidak Ada Berarti Menunjukkan Penyadaan Iman Itu Adalah Penyadaan Kesempurna Penyadaan Kesempurna Kalau Kesempurnaan Iman Itu Ditiadakan Berarti Imannya Dalam Kondisi Lemah Dan Berkurang Banyak Menunjukkan Tentang Bertambah Dan Berkurangnya Iman Karena Taat Dan Maksiat Pertambah Karena Ketaatan Seperti Ayat Tadi Apabila Dibacakan Ayat Kami Maka Bertambahlah Iman Iman Mereka Mendengarkan Al-Quran Merenungkannya Mentadaburinya Termasuk Ketaatan Apa Bukan Termasuk Ketaatan Melalui Ketaatan Itu Bertambahlah Iman Tidaklah Orang Yang Mencuri Itu Ketika Dalam Kondisi Mencuri Dia Dalam Keadaan Beriman Maknanya Adalah Dalam Kondisi Dia Mencuri Keimanannya Sangat Lemah Berkurang Keimanan Nah Dari Sini Kita Mendapati Satu Faedah Apa Itu Agar Seseorang Terus Berada Di Atas Keimanan Yang Tinggi Maka Tentunya Dia Harus Terus Berusaha Di Atas Ketaatan Sebaliknya Kalau Seseorang Membiarkan Kondisi Dirinya Itu Dikuasai Oleh Hawa Nafsunya Sehingga Kemudian Lebih Cenderung Kepada Dosa Dan Kemaksiatan Maka Keimanannya Akan Terus Turun Dan Melemah Nah Kemudian Arkanul Iman Jumlah 16 Arkanul Iman Rukun Rukun Iman Ada Enam Yang Pertama Antuk Minabilah Kau Beriman Kepada Allah Wa Malaikat Dan Malaikat Kitab 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 Rasul 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 Dan Takdir Yang Baik Yang Buruk Iman 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 Kepada Kepada Seperti Apa Konsep Yang Benar Dalam Beriman Kepada Allah Karena Banyak Orang Yang Beriman Kepada Allah Tapi Pada Akhirnya Kemudian Menyekutukan Allah Sehingga Dia Tidak Dikategorikan Sebagai Orang Beriman Kepada Allah Contoh Misalnya Dalam Beriman Kepada Allah Itu Kan Ada Iman Kepada Uluhiyahnya Atau Iman Kepada Rububiyahnya Nah Ketika Seseorang Menyekutukan Allah Dalam Rububiyah Atau Uluhiyahnya Atau Nama Dan Sifatnya Berarti Dia Belum Dikategorikan Sebagai Mumin Billah Beriman Kepada Allah Sehingga Harus Dipahami Masing-masing Dari Rukun Iman Yang Enam Itu Konsep-konsepnya Yang Membangun Tiap-tiap Rukun Iman Itu Dia harus Meyakininya Dengan Benar Kalau Tidak Demikian Maka Yang Terjadi Adalah Dia Tidak Dikategorikan Sebagai Mumin Yang Mewujudkan Rukun Iman Yang Enam Dengan Baik Dan Sempurna Nah Ini Batas Paling Minimum Tidak Boleh Seseorang Ini Awam Dalam Masa Lain Wajib Untuk Diketahui Poin-poin Ini Yang Pertama Adalah Al-Iman Beriman Kepada Allah Mengandung Empat Perkara Yang Pertama Adalah Al-Iman Biwujudillah Beriman Kepada Adanya Wujud Wujud Allah Wujud Allah Yang Esa Terkadang Terkadang Pada Keterangan Yang Lain Beriman Kepada Wujud Allah Ini Ditiadakan Kenapa Karena Masuk Pada Iman Kepada Rububiahnya Artinya Kalau Orang Itu Meyakini Iman Kepada Rububiah Uluhiyah Asma Dan Sifat Mesti Dia Mengimani Wujud Allah Tapi Sebagian Di kitab-kitab Itu Disebutkan Pertama Adalah Iman Kepada Wujud Allah Seakan Seakan Seakan-Akan Disini Kalau Disebutkan Mulai Dari Pertama Iman Kepada Wujud Allah Iman Kepada Rububiah Uluhiyah Dan Asma Sifat Itu Seakan-Akan Ada Urutan Urutan Yang Harus Benar-benar Dipahami Dalam Kita Beriman Kepada Allah Mulai Dari Wujudnya Allah Keesahan Wujudnya Kemudian Mengimani Rububiahnya Yang Merupakan Perbuatannya Kemudian Beriman Dalam Hal Kemudian Lebih Spesifik Lagi Kita Lebih Memperdalam Mengenal Allah Subhanahu Wata'ala Melalui Nama Dan Sifat-sifatnya Sehingga Menimbulkan Iman Yang Sempurna Kepadanya Ini Kita Tidak Bahas Secara Detail Karena Pertemuan Yang Lalu Sudah Sempat Kita Baca Kemudian Yang Kedua Beriman Kepada Para Malaikat Mengandung Empat Perkara Yang Pertama Adalah Beriman Dengan Wujud Mereka Karena Ada Orang Itu Yang Mengimani Bahwa Malaikat Itu Adalah Unsur Kebaikan Pada Diri Seseorang Saja Sebagaimana Iblis Itu Adalah Unsur Keburukan Pada Diri Seseorang Hakikat Makhluknya Tidak Ada Itu Menurut Sebagian Orang Demikian Itu Berapa Puluh Tahun Yang Lalu Itu Saya Dengar Langsung Kalau Dulu Itu Ada Kuliah Subuh Di Televisi Ada Kuliah Subuh Jadi Ada Hose Terus Kemudian Ada Pembicara Itu Saya Sering Lihat Waktu Jaman Dulu Itu Salah Satu Pembicaranya Saya Masih ingat Ketika Membahas Tentang Firman Allah Subhanahu Ta'ala Fahal Fahal Hamaha Fujuroha Wataqwah Allah Mengilhamkan Jiwa Manusia Itu Potensi Fujur Dan potensi Taqwah Maka Dia pun Ketika Menjelaskan Ayat Ini Sampai Pada Pernyataan Bahwa Malaikat Dan Iblis Itu Hakikat Zat Makhluknya Tidak Ada Dia Dia beranggapan Bahwa Malaikat Itu Adalah Unsur Taqwanya Seseorang Sedangkan Iblis Itu Adalah Unsur Fujurnya Seseorang Unsur Keburukan Pada Diri Seseorang Ini Jelas Ini Menyimpang Ini Kalau Dia Yakini Seperti Itu Bisa Kafir Keluar Dari Agama Karena Konsekuensinya Kalau Dia Itu Tidak Beriman Bahwa Malaikat Itu Ada Wujudnya Berarti Dia Bukan Hanya Mengingkari Zat Malaikat Itu Sendiri Tapi Mengingkari Kabar Berita Yang Allah Sampaikan Kepada Umat Melalui Lisan Nabinya Sallallahu Alayhi Wasallam Di Saat Yang Sama Dia Pun Juga Mendustakan Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Yang Menyampaikan Al-Quran Yang Berisi Berita Tentang Adanya Wujud Malaikat Ini Bertumpuk Tumpuk Sebetulnya Kalau Seseorang Itu Mendustakan Salah Satu Dari Rukun Iman Yang Enam Ini Kekufurannya Bisa Bertumpuk Tumpuk Jadi Yang Pertama Yang Harus Diakini Atau Yang Harus Diimani Adalah Beriman Kepada Wujud Mereka Dan Ini Diterangkan Di Al-Quran Dan Sunnah Dan Kita Beriman Kepada Wujudnya Malaikat Sesuai Dengan Apa Yang Dikabarkan Saja Dari Al-Quran Nasunah Tidak Ada Majal Al-Akal Tidak Ada Kesempatan Akal Itu Untuk Memberikan Pendapat Di Dalam Wujud Atau Segala Sesuatu Yang Sifatnya Goib Segala Sesuatu Yang Sifatnya Goib Itu Tidak Boleh Akal Bermain Di Situ Manya Kalau Akal Bermain Tidak Ada Hakikat Daripada Malaikat Dan Iblis Yang Ada Itu Malaikat Hanyalah Simbol Simbolisasi Unsur Kebaikan Seseorang Kalau Iblis Itu Simbol Unsur Keburukan Jadinya Seperti Itu Karena Akal Itu Dia Hanya Bisa Mengolah Data Apa Yang Dia Terima Terutama Melalui Hisyah Melalui Indra Kan Begitu Ya Yang Dilihat Yang Diraba Yang Dirasa Kemudian Yang Didengar Itu Saja Data Data Yang Masuk Melalui Jalan Jalan Itu Saja Yang Akan Bisa Dikelola Akal Untuk Kemudian Memunculkan Sebuah Sebuah Informasi Sedangkan Yang Lebih Daripada Itu Akal Tidak Sanggup Akal Tidak Sanggup Akal Hanya Bisa Menyatakan Ini Ada Ini Tidak Ada Tapi Untuk Hakikatnya Kalau Perkara Goib Tidak Bisa Diwujudkan Melalui Akal Bagaimananya Gambarannya Seperti Apa Itu Tidak Bisa Akal Menggambarkannya Ada Sebuah Faidah Mengenai Mengenai Sebagian Orang Itu Mengatakan Bahwa Al-Quran Itu Terutama Ketika Berbicara Mengenai Sifat Sifat Allah Itu Semuanya Adalah Bersifat Majas Tau Majas Ya Kiasan Saja Bukan Memberikan Kabar Secara Hakikat Zat Zat Nah Ini Adalah Salah Satu Subhat Yang Yang Sering Dilontarkan Terutama Dari Kalangan Asyari Mereka Beranggapan Atau Para Mutakal Limun Mereka Beranggapan Bahwa Sifat Allah Itu Semuanya Majas Ya Kenapa Mereka Katakan Demikian Agar Supaya Bisa Ditakwil Kenapa Mereka Perlu Untuk Mentakwil Karena Kalau Menetapkan Sifat Itu Apa Dan Sesuai Dengan Yang Dikabarkan Oleh Allah Dan Rasul Maka Berkonsekuensi Menyerupakan Allah Dengan Makhlub Nah Kita Bantah Bahwasannya Majas Itu Bisa Kita Pahami Bahwa Itu Adalah Suatu Perkara Bersifat Majas Karena Kita Sudah Tahu Kaifiatnya Contoh Misal Saya Berkata Begini Aku Melihat Di Dalam Kelas Seekor Keledai Sedang Tertidur Pulas Saya Melihat Di Dalam Kelas Seekor Keledai Tertidur Pulas Kira-kira Yang dimaksud Keledai Disini Hewan Keledai Beneran Atau Seorang Siswa Yang Pandir Tidur Mana Kira-kira Yang Lebih Tepat Siswa Yang Pandir Kan Begitu Kenapa Kok Bisa Kita Pahami Dari Kalimat Itu Bahwa Yang Dimaksud Dengan Keledai Itu Adalah Kiasan Majas Untuk Siswa Yang Pandir Karena Baik Keledainya Maupun Siswa Yang Pandir Sama-sama Kita Ketahui Hakikat Zatnya Paham Ya Sama-sama Kita Ketahui Hakikat Zatnya Sehingga Kita Bisa Menyatakan Ini Kiasan Ini Hakikat Kan Gitu Paham Ya Paham Gak Gini Beda Kalau Misalnya Kita Berbicara Tentang Allah SWT Yang Hakikatnya Kita Tidak Tahu Kalau Hakikatnya Kita Tidak Tahu Bagaimana Kita Bisa Membawa Sesuatu Yang Pada Asal Hukumnya Itu Adalah Al-Hakiqah Gitu Ya Hakikat Kok Dibawa Kepada Majas Itu Indikatornya Apa Kok Bisa Dibawa Kemajas Karena Kita Gak Tahu Kaifiatnya Gak Tahu Kaifiatnya Misalnya Saya Tadi Mengatakan Di Dalam Kelas Ada Seekor Keledai Yang Tertidur Pulas Orang Itu Gak Tahu Keledai Itu Apa Kira Kira Yang Dipikir Atau Gini Atau Dia Tidak Tahu Ya Oke Tidak Tahu Keledai Itu Hewan Maka Dia Akan Berpikir Apa Bahwa Yang Dimaksud Keledai Itu Sesuatu Yang Lain Sesuatu Yang Lain Bukan Siswa Bukan Dianggap Sebagai Siswa Atau Misalnya Gini Atau Paling Tidak Dia Berbingung Bingung Dia Gak Ngerti Saya Ke Keledai Itu Apa Kok Bisa Ada Di Kelas Itu Keledai Apa Tidak Langsung Menakwil Menakwil Bahwa Keledai Keledai Adalah Siswana Gak Mungkin Akan Kesana Karena Dia Tidak Tau Hakikat Keledai Dia Tidak Tau Hakikat Keledai Ini Banyak Di kitab-kitab Akidah Yang Dibangun Melalui Akal Itu Banyak Membah Tentang Ayat-ayat Sifat Yang Kemudian Ditakwilkan Kepada Makna Yang Lain Karena Dianggap Sebagai Ayat-ayat Majas Nah Kita Katakan Disini Iman Kepada Wujud Mereka Sesuai Dengan Apa Yang Dikabarkan Oleh Allah Dan Rasul Al-Quran Wampun As-Sunnah Tidak Lebih Daripada Itu Dan Tidak Kurang Karena Ini Perkara Yang Kita Tidak Tahu Hakikatnya Perkara Yang Goib Maka Menetapkan Sesuatu Dalam Hal Perkara Yang Goib Itu Tidak Boleh Menggunakan Apa Akal Tapi Akal Menerima Akal Menerima Tapi Akal Tidak Boleh Dipaksa Untuk Menjelaskan Hakikatnya Itu Nanti Yang Akan Error Jadi Sesuai Saja Dengan Apa Yang Dikabarkan Dan Yang Dikabarkan Oleh Allah Dalam Al-Quran Maupun Hadith Nabi Wujud Malaikat Itu Diciptakan Dari Cahaya Malaikat Diciptakan Dari Cahaya Kemudian Wujud Mereka Memiliki Memiliki Sayap Mereka Memiliki Sayap Sayap Alhamdulillah Alhamdulillah Samawati Samawati Al-Arj Al-Arj Al-Malaikati Rusulan Uli Ajni Hatin Mathna Wathulatha Warubah Ya Wallahu Apa Namanya Yazidu Kayfayasha Kan begitu ya Jadi Allah Menyebutkan Bahwa dirinya Yang menciptakan Malaikat Dengan memiliki Sayap 22 33 44 Dan Allah Itu Menambahkan Pada sayap Malaikat itu Sesuai dengan Dengan Gendanya Makanya kemudian Nabi pernah menjelaskan Bahwa Malaikat Jibril itu Memiliki Situmi Atijanah 600 600 sayap Kemudian Wujud mereka adalah Secara fisik Mereka memiliki Wujud yang Sangat besar Postur tubuhnya Sangat Sangat besar Dan mereka Memiliki Kemampuan Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Mengubah dirinya Menjadi Manusia Seperti Jibril Berubah Dalam beberapa Kali Bertemu Dengan Rasul Dalam Kondisi Berwujud Menjadi Manusia Kemudian Yang kedua Beriman Dengan Yang kita Ketahui Namanya Dari mereka Seperti Jibril Dan Siapa Yang kita Tidak Ketahui Namanya Maka kita Mengimani Mereka Secara Global Secara Global Jadi Untuk Menetapkan Nama-nama Malaikat Ini Wajib Berdasarkan Dalil Tidak Boleh Kemudian Berdasarkan Hal-hal Yang Lainnya Seperti Misalnya Seseorang Yang mendapati Nama-nama Malaikat-malaikat Tertentu Dari Tradisi Atau Budaya Dardayail 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 Kemudian Yang ketiga Al-imanu Bima'alimna Min Sifatihim Beriman Kepada Apa yang Kita ketahui Dari Sifat-sifat Mereka Ini pun Kita ketahui Dari mana Dari Dalil Al-Quran Dan As-sunnah Terbatas Dari itu Tidak Tidak Keluar Daripada Itu Seperti Sifat Mereka Yang Allah Katakan Mereka Tidak Pernah Permaksiat Kepada Perintah Allah Dan Mereka Senantiasa Menjalankan Apa yang Diperintahkan Kepada Mereka Kemudian Sifat-sifat Mereka Selalu Menegakkan Ubudiyah Ibadah Dan Diterangkan Nabi Sallam Ada Yang Rukuh Ada Yang Sujud Dilangit Bermacam -macam Para Mereka Melakukan Ketaatan Kepada Allah S.W.T Kemudian Yang Keempat Beriman Dengan Apa yang Kita Ketahui Dari Amal-amal Mereka Tugas-tugas Mereka Yang Mereka Laksanakan Dengan Perintah Allah S.W.T Karena Perintah Allah S.W.T Seperti Jibril Menyampaikan Wahyu Kemudian Mikail Abu Mikail Ditugasi Untuk Mengurusi Urusan Hujan Terus Kemudian Apalagi Malakul Maut Untuk Mencabut Nyawa Terus Israfil Meniup Meniup Sangka Kala Dan Macam-macam Yang Disebutkan Secara Khusus Maka Kita Yakini Secara Khusus Kalau Disebutkan Secara Umum Mereka Beribadah Kepada Allah Ya Sudah Kita Yakini Mereka Beribadah Kepada Allah Tanpa Mengkhususkannya Nah Ini Jumlah Insyaallah Untuk Ketiga Dan Seterusnya Kita Baca Pertemuan Berikut Sampai Sini Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Karena Dosa Karena Dosa Pasti Karena Kondisi Hati Cepat Sekali Berbolak Baliknya Maka Tentu Naik Turunnya Iman Juga Fluktuasif Itu Juga Cepat Gitu Tapi Gak Tahu Seperti Bursa Efek Tergantung Masing-masing Orang Yang Naik Turunnya Kata-kata Buruk Itu Binis Bati Ilenas Disandarkan Kepada Manusia Jadi Keburukan Itu Buruknya Itu Untuk Manusia Tapi Untuk Ketentuan Allah Kebijaksanaan Allah Sendiri Gak ada Yang buruk Gak ada Yang buruk Untuk Memudahkan Ilustrasi Saja Apa Bisa Seperti Itu Untuk Makhluk Buruk Tapi Untuk Allah Semuanya Baik Contoh Ini Hanya Untuk Takrib Untuk Mendekatkan Pemahaman Sering Kita Sampaikan Misalnya Ada Seorang Bapak Punya Anak Masih Kecil Tentu Anak Kecil Itu Kan Belum Memiliki Kesadaran Akal Yang Sempurna Dia Suka Naik Tangga Di bawah Naik Turun Bapaknya Pertama Ngasih Tahu Anak Nah Kamu Jangan Turun Tangga Nanti Jatuh Kalau Orang Dewasa Saya Kira Diingatkan Seperti Itu Atau Anak Yang Sudak Akalnya Sempurna Mesti Diingatkan Seperti Itu Dia Berpikir Oh Iya Memang Bahaya Si Gak Usah Naik Turun Tangga Gak Usah Main Main Seperti Lompat Lompatan Dia Akan Menghentikan Perbuatannya Tapi Namanya Anak Anak Masih Terus Terus Melakukan Itu Seakan Akan Nasihat Bapaknya Ini Kayak Angin Lalu Mulailah Kemudian Si Bapak Dengan Teriak Sedikit Keras Suaranya Memperingati Anaknya Untuk Supaya Tidak Naik Naik Takut Sementara Tapi Dilihat Bapaknya Sudah sibuk Dengan Yang Lain Sampai Akhirnya Kemudian Bapaknya Itu Langsung Menjewir Putranya Pada Saat Itu Supaya Kapok Tidak Naik Naik Lagi Supaya Nanti Dia berpikir Nanti Kalau Saya Naik Naik Lagi Sakit Nah Pertanyaan Saya Menjewir Anak Itu Baik Apa Tidak Baik Secara Umum Secara Umum Jelas Tidak Baik Tidak Ada Orang Tua Itu Mengatakan Menjewer Anak Itu Baik Meskipun Dia Mungkin Tukang Jewer Dia Dianggap Menjewer Itu Tidak Baik Tapi Kasus Bapak Itu Ketika Menjewer Anaknya Yang Naik Turun Tadi Itu Baik Apa Tidak Baik Baik Menjewer Rasa Jewer Yang Sakit Menurut Si Anak Baik Atau Tidak Baik Tidak Baik Bisa Dipahami Jadi Manusia Saja Bisa Melakukan Sesuatu Yang Untuk Si Anak Itu Tidak Baik Tapi Untuk Secara Keseluruhan Takdir Itu Ketentuan Yang Dilakukan Oleh Si Bapak Berupa Menjewer Itu Hasilnya Baik Baik Meskipun Anak Menganggap Jeweran Itu Sakit Dan Tidak Baik Dan Secara Umum Dilihat Bahwa Yang Namanya Menjewer Secara Umum Tentu Adalah Sebuah Keburukan Itu Makhluk Sesama Makhluk Bisa Apalagi Allah Nah Ada Pertanyaan Lagi Terus Sudah Cukup Iya Tentang Pak Kalau Misalkan Beberapa Pembicara Kalau Biasi Itu Mungkin Jatuh 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 Mengetahui Sama Seperti WA Online Tapi Online Terus Kalau Ngerit Ini Bukunya Kalau Dia Kalau Itu Malah Mengetahui Antum Kok suka Tanya-tanya Yang model Lagi Nge-peng Enggak Enggak Gini Masalahnya Bukan Kalau Kalau Hanya Sekedar Yang Saya Maksudkan Tadi Permisalan Yang Sifatnya Untuk Mendekatkan Pemahaman Itu Enggak Papa Tapi Kalau Yang Saya Tangkap Dari Yang Antum Sampaikan Dan Beberapa Kali Sidiya Ini Mengantakan Yang Serupa Dengan Itu Kalau Saya Melihat Justru Malah Membuat Allah Subhanallah Itu Tidak Di Agungkan Sesuai Dengan Kemuliaannya Nanti Jadinya Begitu Dan Itu Biasa Orang Sufi Yang Punya Kecintaan Besar Kepada Allah Tapi Tidak Disertai Dengan Rasa Takut Yang Besar Kepada Allah Sehingga Banyak Meremehkan Allah Subhanallah Banyak Termasuk Gus-gus Yang Terkenal Ini Kalau Ngomongan Wanger Sakar PDW Tentang Allah Subhanallah Bukan Berarti Mereka Benci Mereka Sangat Cinta Kepada Allah Tapi Tanpa Didasari Oleh Rasa Takut Yang Membuat Mereka Itu Mengekspresikan Cinta Mereka Sesuai Dengan Kehendak Awan Nafsunya Sendiri Nah Itulah Nanti Yang Menjadikan Allah Tidak Diagungkan Tidak Dimuliakan Sesuai Dengan Kadar Kemuliaannya Disitu Yang Berbahayanya Disitu Kalau Orang Terlalu Mengagungkan Allah Maksudnya Dalam Arti Selalu Khauf Terus Tanpa Ada Rojak Tanpa Mahabat Juga Bahaya Kan Begitu Rojak Saja Tanpa Al-Khauf Juga Kurang Baik Bahkan Akan Bisa Menjadi Orang Yang Bermudah Mudahan Dalam Peragama Tapi Harus Seimbang Antara Cinta Rojak Khauf Itu Harus Ada Porsi Masing Masing Yang Harus Dipenuhi Sehingga Di Satu Sisi Dia Cinta Dan Berharap Kepada Allah Di Satu Sisi Dia Merasa Takut Kepada Allah Yang Membuat Dia Mengagungkan Dan Memuliakan Allah Serta Syariat Sehingga Dia Bermain Dalam Hal Yang Berkaitan Dengan Mengkabarkan Tentang Allah S.W. Kalau Seperti itu Khawatirnya Nanti Merambet Kepada Yang Lain Sampai Pada Akhirnya Nanti Dia Berbicara Sesuai Dengan Istilahnya Bahasa Kita Suka Suka Ngomong Tentang Allah Di Dalam Al-Quran Itu Dosa Yang Paling Besar Itu Apa Iya Berbicara Kepada Allah Tanpa Dasar Ilmu Mereka Mengatakan Tentang Allah Apa Yang Mereka Tidak Ketahui Setelah Allah Menyebutkan Tentang Syirik Manya Orang Yang Begitu Dekat Sekali Dengan Kesirikan Perhatikan Secara Detail Kondisi Mereka Itu Paling Tidak Kecenderungannya Kesana Karena Memang Demikian Ketika Allah Tidak Lagi Diagumkan Ketika Allah Itu Dibicarakan Sesuai Dengan Kehendaknya Ketika Syariat Itu Diremehkan Dengan Berbicara Sesuai Dengan Hasil Olah Pikirnya Yang Terjadi Yaitu Tadi Meremehkan Syariat Dan Kalau Sudah Seperti Itu Menyelesih Dalil Bisa Berhubungan Langsung Antara Kita Dengan Saudara Kita Yang Jauh Atau Berhubungan Dengan Orang Yang Dari Satu Negeri Ke Negeri Yang Lain Itu Bisa Dengan Kemampuan Teknologi Sekarang Nah Kalau Kita Sesama Makhluk Saja Bisa Menemukan Hal Yang Seperti Ini Tentunya Kita Ini Ketika Kita Berdoa Meminta Kepada Allah Harus Yakin Allah Itu Mendengar Harus Yakin Allah Itu Mengerti Mengetahui Kenapa Karena Sesama Makhluk Saja Bisa Saling Mengetahui Kondisi Masing Masing Dengan Teknologinya Apalagi Allah Yang Menciptakan Kita Makhluk Ini Tentu Lebih Hebat Lagi Kuasanya Lebih Paham Lagi Keadaan Tiap Tiap Hambanya Nah Kalau Seperti Itu Tidak Ada Masalah Tapi Kalau Sampai Ke Arah Yang Tadi Yang Disebutkan Tadi Terkesan Nanti Sampai Kepada Hal Yang Mengarah Kepada Meremehkan Allah S.W.T. Iya Terakhir Ya Tentunya Terakhir S.W.T. Iya Itu Apakah Beliau Mengirimkan Surat Kemudian Surat Itu Dilemarkan Tersumah Itu Mengarir Dengan Iji Tau Kepada Kepada Seperti Itu Lebih Ketika Alkitab Menari Itu Langsung Bermudas Tadi Pada Allah Mengarir Berantara Akron Menari Mengatakan Bahwa Ketika Khalifah Umar Bisa Berkomunikasi Dengan Sungai Kenapa Kami Tidak Berpisah Melakukan HX Seperti Itu Jadi Seakan-akan Tidak Perlu Melalui Melalui Perantara Surat Bisa Direwatkan Untuk Benjam Mati Atau Gimana Nggak Maksudnya Pertanyaannya Jadi Kalau Khalifah Umar Bisa Berbicara Kepada Sungai Nil Maksudnya Begitu Sebenarnya Kalau Dikisah Itu Jadi Umar Al-Khattab Ini Menulis Surat Di dalam Surat Itu Diperintahkan Wahai Nil Jika Kamu Mengalir Adalah Karena Kehendak mu Sendiri Maka Kamu Tidak Perlu Mengalirkan Sungai Airmu Itu Akan Tetapi Jika Kamu Mengalir Dengan Izin Allah Maka Alirkan Dengan Izin Allah Maka Ketika Surat Itu Di Di Pempar Ke Sungai Nil Yang Kering Kemudian Mengalirlah Sungai Tersebut Dengan Izin Allah Tapi Kisah Sebelumnya Itu Diceritakan Bahwa Setiap Kali Sungai Nil Itu Tidak Mengalir Maka Orang-orang Penduduk Di Mengorbankan Seorang Wanita Seorang Wanita Yang Akan Dikorbankan Untuk Sungai Nil Tersebut Maka Untuk Menghilangkan Nah Ini Yang Perlu Untuk Digarisbawahi Untuk Menghilangkan Kesirikan Yang Dilakukan Menjadi Tradisi Orang-orang Musyrik Di Masa Itu Yang Selalu Mengorbankan Seorang Wanita Untuk Menjadikan Sungai Nil Ini Mengalir Maka Ditulislah Oleh Khalifah Umar Itu Tulisan Yang Bisa Diketahui Oleh Mereka Semuanya Bahwa Tulisan Itu Bertuliskan Perintah Umar Ibn Khattab Kepada Sungai Nil Dalam Arti Disini Bukan Perintah Secara Langsung Tapi Ini Teguran Ucapan Yang Ingin Memberikan Peringatan Kepada Orang-orang Bahwa Sungai Nil Itu Mengalir Dengan Izin Allah S.W.T. Bukan dengan Ininya Dirinya Dengan Apa Ininya Dirinya Menjadi Tulis Surat Itu Tentunya Tentunya Disini Bukan Sekedar Umar Bin Khattab Nulis Tapi Disitu Sebelumnya Beliau Sudah Berdoa Minta Kepada Allah S.W.T. Agar Allah Menjadikan Sungai Nil Ini Kembali Mengalir Tentunya Begitu Cuman Memang Tidak Disebutkan Kisah Itu Tapi Dengan Ditulisnya Itu Untuk Menepis Keyakinan Sirik Yang Biasa Terjadi Dilakukan Oleh Orang Orang Itu Dengan Mengorbankan Manusia Disitu Tertulis Wahai Nil Jika Kamu Mengalir Karena Kendak mu Sendiri Maka Sudah Tidak Usah Mengalir Karena Kamu Punya Kendak Kamu Tidak Mengalir Akhir Ya Sudah Kamu Punya Kuasa Untuk Itu Tapi Kalau Kamu Mengalir Karena Kuasa Allah Maka Kamu Mengalirlah Karena Kuasa Allah Akhirnya Dengan Itu Mengalirlah Sungai Nil Yang Menunjukkan Bahwa Yang Menjadikan Sungai Nil Itu Mengalir Adalah Kuasa Allah Bukan Karena Butuhnya Sungai Nil Itu Dengan Korban Korban Manusia Disitulah Kemudian Orang Orang Di Sekitar Itu Baru Sadar Dengan Yang Dilakukan Oleh Umar Bin Khattab Radiyallahu Terakhir Sebelum Pertanyaan Mungkin Pertanyaan Wasilah Yang Keindir Wih Tua Walaik Tua Masa Lu Ya Masa Itu Diciptakan Allah Itu Menjadi Mahfud Yang Paling Mulia Daripada Makhfud Yang Lain Ya Itu Iya Kalau Kalau Allah Menciptakan Manusia Itu Dalam Arti Yang Beriman Itu Bisa Kita Katakan Dia Lebih Sempurna Lebih Mulia Daripada Malaikah Tapi Kalau Misalnya Manusia Itu Kemudian Memilih Jalan Kekufuran Maka Dia Bukan Lebih Mulia Dari Malaikah Bahkan Lebih Hina Daripada Binatang Ternak Nah Gitu Paham Ya Tapi Secara Umum Allah Katakan Dalam Al-Quran Wala Kut Karam Bani Adam Sungguh Kami Telah Memuliakan Anak Keturunan Adam Tapi Tetap Nanti Tolak Ukurnya Kemuliaan Atau Atau Kehinaannya Kembali Kepada Iman Dan Takwanya Terus Ya Semua Makhluk Ada Dan Itu Semua Bukan Hal Yang Mudah Dan Itu Semuanya Tidak Dimiliki Oleh Para Malaikat Kalau Malaikat Kan Perintah Langsung Kerjakan Dan Punya Kemampuan Untuk Mengerjakan Kalau Manusia Kan Gak Butuh Effort Istilahnya Kan Gitu Ya Bener Effort Usaha Usaha Besar Untuk Untuk Mewujudkannya Melawan Hawa Nafsu Dan Seterusnya Kan Begitu Maka Para Ulama Banyak Yang Mengatakan Bahwa Manusia Yang beriman Bertakwa Itu Jauh Lebih Mulia Dari Para Mereka Ya Terus Alhamdulillah Sudah Kejawab Luh Sudah Kejawab Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Itu Apa Hikmahnya Allah Itu Memuliakan Manusia Yang beriman Dari Makhluk Yang lain Padahal Kan Secara Disifatkan Dari Malaikat Kan Kalau Diperintah Dan Melasihkan Dari Allah Seterusnya Dia Berdosa Bahkan Dalam Hadis Dikatakan Bahasanya Jika Kalian Tidak Melakukan Dosa Apapun Maka Allah Akan Ganti Kalian Iya 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 Tadi Jawabannya Karena Para Mereka Diberi Kemampuan Untuk Mewujudkan Perintah Allah Dan Tidak Diberikan Kepada Malaikat Itu Potensi Untuk Jangankan Untuk Menolak Perintah Allah Dan Mewujudkan Perintah Itu Untuk Bosan Saja Tidak Ada Malaikat Layas Amun Menyebutkan Mereka Itu Tidak Memiliki Perasa Jemuh Dalam Menjalankan Perintah Perintah Allah Nah Tentunya Makhluk Yang Seperti Ini Tidak Istimewa Ini Yang Pernah Saya Baca Dari Keteran Para Ulama Itu Kenapa Manusia Lebih Istimewa Daripada Malaikat Apalagi Kemudian Manusia Ini Bisa Beriman Dan Menjalankan Perintah Allah Karena Manusia Ini Terkumpul Di Dalamnya Semua Potensi Semua Potensi Untuk Memilih Dia Ke Jalan Yang Benar Ketaatan Atau Kepada Kemaksiatan Keduraka Nah Kalau Dia Itu Memilih Ketaatan Tentunya Akan Banyak Rintangan Halangan Halangan Baik Internal Maupun Eksternal Dirinya Tapi Ketika Dia Bisa Mewujudkan Ketaatannya Itu Berarti Dia Sudah Benar Benar Di Atas Gritnya Dengan Para Malaikat Yang Ketika Allah Perintahkan Malaikat Untuk Ini Dan Itu Langsung Dikerjakan Dan Mampu Karena Tidak Ada Halangan Halangan Yang Menghalanginya Tapi Ketika Seseorang Memilih Jalan Keburukan Tadi Dan Membiarkannya Untuk Terus Menurus Di Sana Nah Ini Dikatakan Dia Lebih Buruk Daripada Binatang Ternak Kenapa Karena Binatang Ternak Dan Dia Tidak Ada Bedanya Sama-sama Melampiaskan Syahwat Dan Kesenangan Nafsunya Saja Nah Cuman Perbedaannya Kenapa Kok Manusia Lebih Dikatakan Lebih Hina Karena Manusia Punya Potensi Untuk Memilih Kepada Jalan Ketakwaan Tapi Dia Tidak Memilih Untuk Memuliakan Dirinya Justru Kesempatan Untuk Ditinggikan Derajatnya Oleh Allah Dia Tentunya Lebih Bodoh Daripada Binatang Ternak Yang Tidak Punya Pilihan Apapun Kecuali Melakukan Sesuai Dengan Kendak Allah Yang Melampiaskan Kesenangan Kesenangan Hidupnya Saja Sesuai Dengan Naluri Hewannya Nah Tapi Gitu Ya Kita Manusia Tentu Karena Punya Dua Pilihan Ini Dan Punya Banyak Rintangan Tentu Banyak Hal-hal Yang Menjadikan Kita Terkadang Tergelincir Di Dalam Banyak Kita Tetap Diperintahkan Istiqomah Tapi Diperintahkan Dalam Istiqomah Itu Untuk Kita Selalu Memohon Ampun Kepada Allah Beristiqomahlah Kalian Kepadanya Di Jalan Allah Yang Lurus Ini Namun Juga Mohonlah Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Istiqomah Yang Dibarangi Dengan Istiqomah Itulah Jalan Kesuksesan Seorang Hamba Untuk Meraih Kemuliaan Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Jangankan Untuk Kita Manusia Yang Banyak Kekurangan Untuk Diri Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Manusia Paling Sempurna Tetap Rasul Itu Beristiqomah Tidak Ada Waktu Dimana Rasulullah Itu Tidak Beristiqomah Bahkan Sampai Ada Sebagian Sahabat Itu Mengatakan Kami Ini Selalu Mendengarkan Lisan Rasul Itu Mengucapkan Istighfar Astagfirullah 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 Pernah Rasul Juga Mengatakan Tentang Dirinya Sendiri Sekali Duduk Itu Pernah Istighfar 70 Kali Atau 100 Kali Itu Sekali Duduk Jangan Anda Bayangkan Rasul Itu Pernah Istighfar Dalam Sehari 100 Kali Tondak Tapi Pernah Sekali Duduk Baca Istighfarnya 100 Kali Berarti Kira Kira Dalam Kondisi Kondisi Lain Apakah Tidak Memungkinkan Rasul Untuk Istighfar Sangat Memungkinkan Kalau Sekali Duduk Saja Bisa 100 Kali Menunjukkan Kalau Istighfar Rasul Bisa Saja Lebih Daripada 100 Kali Dalam Sehari Disitulah Sebagian Para sahabat Itu Memahami Tentang Pentingnya Istighfar Ini Sampai Ada Riwayat Dari Abu Raya Beliau Sampai Membuat Ikatan Kecil Dari Tali Kalau Mungkin Sekarang Seperti Biji Tas Begitu Untuk Menghitung Istighfarnya Sampai Didapati Dalam Riwayat Itu Beliau Bisa Sampai 15.000 Kali Dalam Sehari Istighfarnya Sahabat Abu Raya Nah Sahabat Ini Tidak Pernah Lihat Rasul Ketika Istighfar Lihat Termotivasi Dengan Apa Yang Dilakukan Rasul Dengan Memperbanyak Istighfar Orang Terbaik Saja Istighfarnya Luar Biasa Apalagi Kita Harusnya Mengikuti Mengikuti Nah Kita Cukupkan Kita Tutup Dengan Rapatul Majelis Subhanallah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Alhamdulillah 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 Terima kasih.